Aktivis perempuan Irma Huta Barat menyoroti adanya kejanggalan dalam dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir Yosua terhadap istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati. Irma menilai, dalam upaya pembuktian dugaan pemerkosaan, seharusnya seorang korban harus melakukan pemeriksaan fisik atau visum. Namun, dalam kasus ini, Putri Chandrawati menolak untuk divisum. Irma menganggap hal itu adalah sesuatu yang janggal karena profesi Putri adalah seorang dokter. Hal itu disampaikan Irma pada Kamis 22 Desember 2022. Sebelumnya, saksi ahli pidana materil yang didatangkan kubu Ferdi Sambo, Mahrus Ali berpendapat, tidak adanya visum bukan berarti dugaan perkosaan terhadap korban tidak terjadi. Sebab kata Mahrus, terdapat sejumlah faktor yang membuat korban tidak mau divisum, yakni karena aib, sehingga termasuk victimologi. Merespons pernyataan tersebut, Irma mengatakan bahwa ahli tidak melihat secara jeli terkait kasus yang selama ini disidangkan. Awalnya, kubu Ferdi Sambo mengatakan ada dugaan pelecehan seksual. Namun setelah Putri Chandrawati bersaksi, dugaan pelecehan itu berubah menjadi pemerkosaan. Lebih lanjut, Irma meminta kejanggalan dugaan perkosaan ini tidak terus-menerus dilanjutkan oleh kubu Ferdi Sambo sebagai dasar dari penembakan Brigadir Yosua. Terima kasih telah menonton!